Ini sosok suami yang tikam istrinya sendiri Pakai pakau Pakai pisau di serdang Bedagai padahal istrinya lagi live di FB Tiba-tiba dia ditikam katanya karena Cemburu sama istrinya Masih catan sama mantan suaminya Oh Mantan suaminya Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan Membalas tentang Seorang istri Yang lagi live Streaming di Facebook Malah di Bacob Ditusuk Oleh Sang suami Dikarenakan tidak punya uang Wah Stres apa ya guys Oke guys Ini Jadi Yang Pink Ini Istrinya Yang Baju hijau itu Anaknya ya guys Lagi asik live Karake Karake Ya Jadi itu ada tulisannya lagi Isik live Karake Guys Aduh Bentar lagi Kita Lihat Ini ya guys Yang Suaminya Datang Selamat jalan Mamak TV Selamat jalan Mamak TV Tuh Tuh Ini guys ya Sudah terlihat Tuh Nah Dia Yang Mau Menusuk Ya guys ya Kejam banget Ini Tuh Nah Disini kita lihat Dia megang bawah Terus yang warna hijau Rausnya Juga sudah Mempunyai Tanda-tanda Gak enak Mungkin ya Karena Langsung melihat Guys tuh Langsung melihat Ya Itu Dan disitulah Terjadi Disini sampai Viral ya guys ya Ke SCTV Tuh Tuh Langsung Suara apa guys Gitu ya Kalau Saya Hiburan Hiburan Kara Oke Disiarkan Langsung Di media Sosial Seketika Berubah Mencegat Teriakan Histernis Dan Ketakutan Mengiringi Aksi Seorang Suami Yang meningkat Istrinya Saat Sejap Bernyanyi Di media Sosial Total Lima Kali Tusukan Darat Dituk Lima Guys Lima Kali Tusukan Wah Parah Pada kemudian dimakamkan terkait motif pelaku pihak warga juga tak ada yang tahu namun beberapa hari sebelum kejadian pelaku terap mudah marah-marah kepada istrinya apalagi jika tidak ada uang olah nggak ada uang guys gara-gara nggak ada uang guys ya dipunuh kerja woi goblok waduh oh jadi tadi itu adik giparnya ya guys ya bukan anaknya ya jadi masalahnya duit guys ya duit 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 wong lanang orang laki-laki nggak ada duit aku malah bunuh istri kerja woi hingga kini polisi masih memeriksa pelaku dan mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban sejauh ini ada dugaan pelaku juga terbakar api cemburu terhadap istrinya terbakar api cemburu terhadap istrinya aduh Agus kena dong kalau tidak berani ini ada lagi di kasus orang suami bernama Agus meminta istri saat live di tiktok lagi nyanyi lagu rohani lagi mirisnya sang suami itu memang dikenal temperamental bahkan beberapa hari seburunya suaminya sempat marah-marah karena nggak ada uang clark nggak ada uang pun marah sifat kerja dong lagilah itu kerja bukan modal burung doang walau walah kita belum tahu akronologinya sesuai apapun itu menjadi pelajaran untuk kita semua tetap jaga sikap dan jadilah temen untuk diri kita sendiri Sebagai suami jadilah suami yang bertanggung jawab sama sang istri Begitupun sang istri jadilah istri yang memang peduli sama pekerjaan suami Karena ada rumor yang bilang nih diduga kemungkinan besar sang istri ini sibuk melulu lahir Diduga Istri itu live terus ya guys ya Sampai gak mau perhatikan sang suami Kedua maupun itu yang kasih sudah menjadi lengginat ya Selesai live nih yang gak berfaedah Ngasih gitu ke orang-orang yang gak tepat Akhirnya memunculkan mental nemis Atau berbagai macam live live yang aneh-aneh hati-hati Suaminya guys tuh Ini sosok suami yang tikam istrinya sendiri Pakai pakau Pakai pisau diserdang Bedagai padahal istrinya lagi live di FB Tiba-tiba dia ditikam katanya karena cemburu sama istrinya Masih catan sama mantan suaminya Oh Mantan suaminya Berarti janda ya guys ya Gak tega sumpah Lihat video aslinya Yang mau Lihat link bio tiktok Wah tinggal buka doang linknya Ah gak mau ah Kalau yang asli mah Soalnya kalau yang asli ya Serem ya guys ya Serem lah Tapi sampai segitunya ya guys ya Tuh Ngari suami tikam istri Saat live FB TV man pun menyiarkan guys Suami bunuh istri saat live di medsas Aduh Ini mungkin kakaknya ya guys ya Pusing guys kalau begini Sumatera utara Tolong lah Bagi laki-laki gak usah kayak gitu Kalau gak punya uang lah Kalau memang Kerjaannya live terus sih Kita gak tau ya guys ya Walau alam Karena kita Dapat berita ini dari tiktok Tiba-tiba pelaku Herdin Kampun Yang merupakan suami korban Datang dari arah belakang korban Dan langsung mengani ayat Dan menikam korban Dengan pisau ke bagian belakang kepala korban Pisau bagian kepala Oh berarti disini ya guys ya Ya iyalah memperlah Lima kali guys Lima kali disini Otomatis Habislah pendarahan ya Kalau laku-laku Usai melakukan aksinya Pelaku melarikan diri Dan masih kelamak kejaran polisi Kabur guys Diduga pelaku tengah Di tengah kondisi ekonomi yang sulit Karena tidak mempunyai uang Gak ada duit ya Kerja lah ya Emosi mendapati korban Tengah persenangan-senang Korban meninggal Dalam perjalanan rumah sakit Berarti sampai meninggal ya guys ya Ya semoga Husnul Khotimah Untuk keluarga diberi ketabahan Terus ya Pesan untuk kita semua ya Khususnya untuk saya sendiri ya Sebagai kepada rumah tangga Harus bisa menjaga iman ya guys ya Harus bisa menjaga tameng sendiri Kita masih punya Tuhan Kayak gitu Hal sangat keci Sangat tidak layak dicontoh Apalagi Sampai ada Kalau misal ada Perkataan Gara-gara tidak ada uang Aduh Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!